Oke, Mbak Irma gimana nih? Katanya... Ya tadi kita di mediasin sama Papi Uya, Mama Is yang ada di dalem kan. Yaudah lah, gue pikir-pikir mau ngapain lagi gitu kan. Disuruh baikan yaudah gue baikan. Malu juga gue depan TV kalau mau ngotot-ngotot. Tapi berarti aslinya gak belum mau baikan? Ya bukan belum mau baikan. Cuman kan kalau rasa gondok, terus merasa harga diri udah diinjak-injak kan agak lama ya maksudnya. Untuk dipulihin cepet itu agak-agak lama. Sedangkan dia kan kemarin kan seenak-enaknya aja sama gue gitu kan. Kalau mau langsung secepat itu terus langsung oke gitu kan. Agak-agak sulit juga kalau gue sih gue pribadi. Dia juga tadi agak begitu, minta maafnya kayak ikhlas gak ikhlas kayak gimana lah. Cuman gue yaudah yang penting masuk kayak nanti. Awal permasalahannya kayak gimana sih? Kalau ikhlas gak sih mau ngakarakan ngapus? Ya yaudah lah mau diapain lagi gitu kan. Kalau memang dia, kalau memang dianya ikhlas juga yaudah gue ikhlas-ikhlas. Gue tadi ngerti sama Dewi sendiri, tadi ngerti terpaksa. Ya udah berarti dia terpaksa kan. Ya gue terpaksa juga kok dia terpaksa. Mau diapain? Jadi pihak Dewi sendiri mengharapkan Mbak Irma Sengwadi yang minta maaf. Dia ke rumah-rumah dia mau ngapain? Maksudnya Mbak di depan rumah yang kaca? Nah sekarang gini, dia tuh ya permasalahan... Kalau menurut gue, itu sih bukan... Itu dia aja yang terlalu membesar-besarkan, Mbak. Dia mempermasalahkan klokan. Dan dia alesannya, dia gak tau itu dimasukin ke klok. Menurut gue sih aneh. Jelas-jelas gue kalau nge-flok kan lo tau dong pake opening, pake closing. Opening, hello guys, welcome to my vlog. Irma Dharma Wangsa Official, gue ngomong-ngomong begitu. Itu sih dia samping gue. Maksudnya gak denger? Closing-annya juga gitu. Jangan lupa ya di like, di subscribe, gue ngomong-ngomong begitu. Dan dia di samping gue. Masa sih dia kagak tau itu dimasukin ke klokan aneh. Kalau gue bilang gitu kan, tiba-tiba dia berkuar-kuar, dia ngeceh-ngeceh. Lo masukin ke klok, gak ngomong-ngomong. Bilangnya alesannya mau ngajak ngobrol-ngobrol doang. Nah, lo kan tau gue teriak-teriak begitu, masa lo kagak denger? Enggak, gue gak denger. Dia tetap ngotok bilang gitu. Enggak, gue gak denger. Ya berarti lo yang budak kalau gak denger. Jelas-jelas suara gue gede begini. Lo gak denger kan aneh. Ya, itulah yang menurut gue masalah yang gak perlu dipesar-besarkan. Dia ngebesar-besarin. Nah, gue menjadi tersinggung karena kan gue dikata-katain. Gue dikata-katain macem-macem. Dikata-katain fisik lah. Ya, pokoknya segala macem lah dia ngatain gue. Sedangkan dulu gue pernah punya permasalahan sama dia. Malah sebenarnya harusnya fatal. Tapi karena dianya selalu, waktu itu. Hai, kak, beb. Ini ya, beb. Ini yuk makan lah. Terus kadang kalau ketemu di stasiun-stasiun TV. Apa kabar, beb? Jadi gue udah lupain lah. Udah masalah gitu. Padahal sebenarnya menurut gue tuh fatal. Dia mau cancel job yang gue kasih. Itu H-1. Sebenarnya tuh fatal dong. Memang sih gue gak ada ikatan kontrak. Tapi dia udah gue DP loh. Gue udah transfer DP pake banking. Gue udah transfer gue kasih nih, beb. DP-nya ya buat tanggal sekian. Lo nyanyi jam 12 siang. Acara ini, ini. Dia udah oke. Besok mau tampil jam 12 siang. Jam 7 malem gak cancel gue. Gak bisa tidur. Gue cari penyanyi pengganti. Selain gak bisa tidur, gue diomel-omelin juga. Amat panitia yang udah mempercayakan gue untuk nyariin artis. Gue diomel-omelin sana-sini. Tapi dia kalau ketemu gue serasa gak bersalah. Sebenarnya itu yang fatal. Tapi gue gak terlalu permasalahin. Eh, masalah kayak YouTube kayak gini yang sepele banget gitu. Kayak gimana ngata-ngatain gue. Kalau emang dia belum ikhlas, yaudah. Turusan dia.